selamat menikmati aku mau cerita sebentar jadi ini aku lagi ada di magelang teman-teman niatku tadi aku mau explore rumah sakit terpengkalai di aku lupa nama daerahnya tapi namanya RSI Ibnu Sina kalian kalau mau kepo-kepoin soal rumah sakit Ibnu Sina itu ada kok di google kok gampang informasinya gampang untuk dapetin ya tapi ternyata setelah aku datang ke rumah sakit Ibnu Sina itu rumah sakitnya udah gak seserem yang aku lihat di internet gitu loh teman-teman tematnya tuh udah mulai direnovasi lagi kalian kalau mau lihat ini footage-nya alright bosan girls jadi ini sorry kalau gelap soalnya ini aku ngerekam pakai kamera hp ini penampakan rumah sakit Ibnu Sina jam 2 pagi kayak gini udah gak terpengkalai lagi men ini udah udah ada lampunya tuh kalian bisa lihat tuh ada lampunya dan sebagainya well kayaknya ini gak bisa di explore deh ayo kita cari tempat lain nah terus abis itu kan pikirku rumah sakit Ibnu Sina udah gak bisa di explore gimana kalau aku nyoba ke pabrik kertas yang ada di daerah babat babak ya kurang lebih itulah nama daerahnya lah itu disana juga aku gak bisa explore karena yang kukira terbengkalai ternyata ada yang nungguin disana dan kalian tau apa aku dimarahin men aku dimarahin padahal aku gak ngambil footagenya dia aku baru ngambil footage di antara selah-selah pakir pembatas yang dari Seng itu aku cuman ngambil beberapa footage dari luar gitu terus ketauan sama Satpamnya ya aku gak bisa nunjukin sesi aku dimarahin sama Satpam jadi kalian mungkin cuman bisa lihat ketika aku ada disana oke temen-temen jadi ini aku udah ada di pabrik kertas yang udah terbengkalai di belabak yang aku dapet informasinya itu adalah pabrik ini tuh udah terbengkalai ya cuman kok lampunya nyala disini itu artinya ada yang jaga ya di tempat ini nih sorry temen-temen kalau misalnya agak gelap karena ini aku rekam pake kamera hp lagi ya temen-temen terus juga misalnya kalau berisik itu ya karena memang lokasinya tuh ada di jalan yang menghubungkan antara Magelang dan Jogja temen-temen jadi ya emang suaranya berisik banget aduh ini aku ngerekam dari sela-sela nih ini tuh seng temen-temen seng aku ngerekam dari sela-sela seng ini 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 sebenernya terbengkalai apa enggak sih aku tau tempat ini tuh dari subscriber temen-temen subscriber yang komen viewers yang komen nah tuh ada orang tuh disana tuh ada orang tuh aduh ngumpet ya ternyata ada Satamnya oh my lord men cari tempat angkar tuh emang sulit syek udah beresiko sulit bikinnya viewersnya ya sekarang udah lumayan lah ya lumayan eh motorku motorku diambil orang oh enggak 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 gue kira motorku diambil orang men jadi motorku ada di belakang gedung ini di belakang gedung sini ya kayak gitulah oke lah gitu aja curhatku pada pagi hari ini oke temen-temen jadi ini bangunan yang aku maksud tadi aku lagi ada di kayak bekas restoran tapi serius disini baunya daging busuk men kayak bau tikus mati gitu loh aku enggak tau apakah ada tikus mati disini oh shit fuck aku sampai buntah lagi dan disini banyak sampah men oh iya berhubung ini lokasinya ada di pinggir jalan di sepanjang jalan yang menghubungkan antara magelang dan Jogja jadi ya mohon maaf kalau misalnya berisik ya temen-temen banyak kendaraan yang lewat dan di belakangnya tuh cuma kayak gini oh oh suara air itu ada bangunan lewat mana enaknya ya oh lewat belakang nih kayaknya paling bagus nih ini banyak semak-semak ya aku cukup yakin kalau disini gak ada ular cuman males amat ya muter aja lah lewat jalan memutar sana ya oke dan disebelahnya sini juga ada bangunan kantor studio oke ayo kita lihat bisa dimasukin apa enggak ya terkunci oke ya wes kalau terkunci oke you're welcome ini kayaknya mushola deh iya nih mushola kayaknya kok creepy gitu loh oh kamar mandi ya jangan-jangan ada teleknya oh enggak bukan ih serem sekali aku tadi di ruangan saya itu tuh tikus matinya anjay ih usus-ususnya gitu sampai keluar gitu loh dan warnanya bukan merah lagi warnanya udah coklat gitu loh ya kurang lebih kayak mayat yang di film walking dead loh masih ada lagi gak ya yang bisa di eksplor ya itu sebelah sana apaan ya cobalah tapi lewatnya mana ya lewat sini mungkin lewatin semak-semak oke wah disini udah beton nih ternyata wah ini kayak panggung dulu ya wow oh iya ini kayak panggung dulu mungkin ya untuk pertunjukan-pertunjukan gitu ya dan mungkin pengunjung-pengunjung restorannya nonton orang nyanyi gitu atau gimana disini nih disekitaran sini cobalah kesana wih di serem amat ya wih di serem amat ya aku masuk sini dulu nih aduh perjalanan pulang dapet bangunan terbengkalai siap aku gak bawa pisau lagi kesini halo halo let's do this oke oke aku mau eksplor sebelah mana dulu sini dulu lah ya ini bangunan apa ya wah gak jadi sedih dong aku dong tadi padahal aku udah putus asa gak dapet bangunan terbengkalai tapi ini dapet wah ada kelelawar gede wow ini kok kayak gini wah ada sepatu wih wih aku nginjak apaan ini wih paku anjay wah untung untung gak tembus sampe kakiku alhamdulillah udah sepatu lebih kecil dari kakiku by the way ini udah jam 4 nih soalnya tadi aku udah muter-muter sekota magelang dan aku malah nemu tempat ini guys yuk guys lah gak apalah sedikit mengobati rasa kecewaku gitu loh oke jadi ini bangunan apa nih eh bangunan ruangan apa ini ada kayu disini wuh keren le bak le keren disingkirkan aja lah wih waduh aku feelingku udah gak enak nih feelingku udah gak enak nih ini pasti ada pakunya disini nih explore tempat lain lah oh ini tembusannya kayaknya nih wow oke oh kamar mandi ya oke siap dan ada lantai 2 nya halo tempat ini gede temen-temen wow keren sekali ruangan biasa ya oke siap kayaknya dulu bengkel atau semacamnya gitu deh oke let's continue yang sebelah sini belum di eksplor nih oke wow ini ada kayak lampu-lampu gitu ya wihie wihie jam 2 an gitu berarti itu muter-muter kota magelang dulu aku denger sesuatu tadi ya mungkin mungkin perasaanku ya ini lokasinya ada di kalau gak salah daerah Mertoyudan gitu makanya masih ramai sekali terlebih juga ini suku wow klosetnya klosetnya udah ditutup kenapa disini bau telek ya jangan-jangan ada telek yang keluar gitu jorok ah pergi ah oke masih ada bangunan lagi gak ya yang masih ada ruangan lagi ya gak ya yang belum di eksplor kayaknya udah semua deh ya oh cuma kayak gini doang aku sedikit senang ya karena karena aku dapet tempat ini ya narinya aku udah sedih banget karena dua tempat keren rumah sakit terbengkalai gak bisa di eksplor pabrik kertas gak bisa di eksplor gak apa-apalah yang penting dapet satu inilah mayan jadi konten oh iya aku belum bilang ya aku sendirian teman-teman gini teman-teman aku terima kasih banget sama kalian yang yang perhatian sama aku nyaranin aku bang jangan sendirian jangan sendirian jangan sendirian terima kasih teman-teman aku hargai itu cuman aku tuh gimana ya kalau ngajak teman itu kadang suka lebih ribet sendiri gitu loh dan pengeluaran tuh lebih banyak gitu loh kok sama teman gitu loh what aku kira tadi gendruo di sebelah sini rasa senangku lebih besar daripada rasa takutku jadi seperti biasa aku gak merasakan sesuatu yang merinding disini mungkin di belakang ada hantu seneng aku gak banget gitu kayak gini pulang yuk i was looking down the street it was so going wrong life performance too strong for me i fellah alas the fellas and the wellest then i look to the floor Terima kasih.